Intro Pada yang sebelumnya sama si Imam itu belum sempat jelasin yang Vertical Synchronous sama di bagian performance-nya Nah, kalau yang kali ini tuh Ada di Vertical Synchronous-nya Nah, ini ada 3 pilihan Half sama Full sama Non Ini hubungannya sama penguncian FPS Penguncian FPS ini tergantung juga sama spek dari si komputernya Kalau Non itu berarti dia tidak di kunci FPS Jadi FPS tergantung sama game-nya itu jalan Kalau misalnya dia 24, ya juga FPS di 24 Terus tiba-tiba 60, dia juga akan naik 60 Kalau yang Full itu berarti FPS-nya nanti di kuncinya ke 60 FPS di kuncinya ke 60 maksudnya Distabilkan ke 60 Tapi biasanya sih tergantung sama spek Kalau spek komputernya itu biasa mainnya di atas 60 Misalkan di 60, 65 Kemudian antara 50 50 ke atas lah Atau 45 ke atas Itu akan stabil Apa? Lo main stabil lah di 60 terus Cuma nanti kalau bedanya Mainnya nanti di 30 atau 25 FPS Nah, itu bakal terjadi start ring Itu kalau yang Full Nah, kalau yang Half sendiri berarti FPS di kunci setengahnya Setengahnya 60 berarti 30 FPS bakal di kunci di 30 Ini Biasa kalau teman-teman main di Cuma nggak lebih dari 30 Misal 25 25 sampai 30 Atau mungkin 30 ke atas Kayak sampai Nggak lebih dari 50 Itu FPS akan stabilkan di 30 Jadi semua tergantung sama Spek recommended dari PC Kalau komputernya kuat Sampai 60 Si saranin di Full Tapi kalau misalnya medium Biasanya saya saranin di Half Biar nggak terlalu banyak kelompatan Atau starting gitu Juga tergantung sama Kebutuhan Kalau kebutuhan nanti Teman-teman sering dinas Kemudian juga Apa namanya Spek recommendednya udah Bagus Terus Untuk video juga Saya saranin di Full aja Karena nanti biar FPS-nya Tetap di 60 Yang kemarin Yang belum sempat dijelasin Sama mas Imam juga Itu ada di Detail update rate Ini hubungannya di Ini Kemunculan skenario Contohnya ini Kayak disini nih Ada objek-objek Kayak pohon Kemudian ada Apa namanya Spline Ada spline seperti ini Ini juga ada spline Ini kalau update rate-nya di Ultra Dia akan memunculkan Objeknya Ini akan lebih cepat Kemudian kalau di low Dia juga akan lebih lambat Kalau di hack Dia juga Tengah-tengahnya gitu Cuman Ini akan makan performa Jadi kalau Pakainya Hardware-nya Apa namanya Medium ke bawah Atau istilahnya Spekifikasinya Ke medium ke bawah Ini cukup Makan performa juga Jadi saran saya Buat di low aja Tapi kalau Udah Spek recommended Itu Lumayan buat di Ultra Atau high Kemudian kalau Proses behind camera Ini juga Sebetulnya Tergantung sama Kebutuhan Kalau misalnya Sering masnya Dinas Sering buat dinas Terus Objek root-nya Juga cuman Kiri-kanan Jadi Dian checklist Proses Objek behind camera Karena Dia hanya Fokus di depan Supaya Ntar juga Kinerja dari Hardware-nya Juga gak terlalu berat Karena dia cuman Ngerender di bagian depan Jadi Di belakang Dia gak perlu Kecuali Kalau Kayak saya Yang kebutuhannya Untuk Pembuatan root-nya Saya Centang Ini Atau Saya cek Lihat sini Karena Saya butuh Apa namanya Kalau Balik arah Atau Rotating Itu Langsung kelihatan Objeknya Biar lebih gampang Jadi Sebetulnya Jadi Tens 2019 Sendiri Udah Nyediain Apa namanya Contoh Beberapa contoh Untuk Spek Rekomodasi Atau Minimum Spek Contohnya Jadi Kayak Misalnya Di Low setting Itu kan Ada yang CPU-nya 2 core GPU-nya GTX 460 Untuk low setting Terus Sampai yang Ntar Ada medium High Sama Ultra Kalau yang Ultra Ada CPU-nya Untuk 8 core Sama GPU-nya GTX 1070 1070 Sebetulnya Sebetulnya Sudah Ada Cuman Tinggal Disamain Sama Apa namanya PC-nya Masing-masing Untuk Apa namanya Score Misalkan Seberapa Kuat Komputernya Yang buat Ngejalanin Itu Ada di webnya Juga Di PC game Backmark Ini Disini Bisa dimasukin Sendiri Value-value Sesuai Dengan Komputer Teman-teman Jadi Disini Ada Processor Ada Platformnya Minta apa Misalnya Platformnya Windows MacOS Sama Lidup Sudah Cukup Lengkap Ya Processor Misalkan Pakai I3 Diketikan Disini Kemudian Gapikart Diketikan Disini Ini Memory RAM Nanti Terus Klik Can I run It Nanti Ada Skor Disitu Akan Kelihatan Apakah Nanti PC-nya Itu Ke Recommended Atau Ke Minimum Peran Dari Masing-masing Hardware Kayak Processor RAM Kemudian Nanti Ada Vega Card Sama Pengaruh Sama Jadi Kalau Saya bahas Dulu Kalau Yang Procy Processor Itu Fungsinya Untuk Menjalankan Sebuah Game Jadi Gimana Jadi Otaknya Untuk Menjalankan Dari Menu Awal Dari Start Processor Pasti Juga Buat Ngejalanin Jadi Buat Ngejalanin Dari Sini Sampai Nanti Akhir Sampai Teman-teman Exit Itu Jadi Semakin Tinggi Core Semakin Tinggi Apa Namanya Semakin Tinggi Spek Dari Core Justru Game Nya Juga Akan Berjalan Lebih Lancar Dan Perintah Nya Juga Akan Semakin Lebih Banyak Yang Bisa Dijalankan Kemudian Ada RAM RAM Ini Untuk Menyimpan Data Dari CPU Ke Perintahnya Pengaruhnya Kalau RAM Sendiri Di saya Maksimum Cuman 8GB Jadi Saya Sempat Upgrade Dari 8 Ke 16GB Ternyata Tidak Terlalu Banyak Pengaruh Karena Ternyata Yang Dipakai Cuman 7GB Tidak Lebih Dari Itu Kecuali Kalau Emang Ada Multitasking Semisalkan Main Gitu Kan Main Ini Sama Ntar Ada Yang Video Record Atau Mungkin Juga Buka Chatting Atau Buka Apa Itu Juga Ada Pengaruhnya Sama RAM Dan Juga Itu Pengaruh Sama Processor Kalau Core Yang Makin Banyak Otomatis Dia Bisa Memerintah Lebih Banyak Daya Tampung Nya Juga Akan Lebih Banyak Di RAM Ibarat Jalan Tol Makin Besar Berarti Jalan Tol Makin Lebar Berarti Banyak Mobil Yang Bisa Ditampung Atau Bisa Di Perintah Dari Processor Untuk Jalan SSD Sama Hard Trend Sendiri Itu Kan Kita Ada Namanya Local Data Local Data Itu Di Install Perform Sini Itu Berarti Kan Si Tes 2019 Ini Bakal Baca Data Dari Simpanannya Kita Tau Kalau SSD Itu Juga Lebih Lebih Cepat Dalam Membaca Data Berarti Dia Juga Akan Lebih Cepat Dalam Membaca Data Tersebut Ini Hubungannya Antar Kalau SSD Sama Hard Di Loading Waktu Loading Masuk Rute Atau Superior Kemudian Loading Import Data Jadi Hubungannya Antara Processor RAM Sama Hard Import Data Jadi Kayak Install Konten Disini Masuk Install Semakin Rekomendasi Semakin Tinggi Atau Spek Semakin Tinggi Juga Akan Semakin Cepat Juga Dalam Install Sama Nanti Sampai Ke Start Masuk Loading Kayak Gini Terus Ntar Juga Edit Atau View Rutenya Nanti Loading Nanti Loading Nanti Berpengaruh Di Hard Disk Juga Atau SSD Jadi Saran Saya Memang Kalau Pakai TS 2019 Di SSD Karena Kecepatan Buat Baca Datanya Lebih Cepat Dari Hard Disk Jadi Jadi Itu Tadi Soal RAM Processor Sama Hard Disk Nah Sekarang Kalau Misalkan Di Graphic Card Atau GPU Untuk Core Perintah Untuk Mengeksekusi Secara Bersamaan Jadi Semakin Banyak Core Akan Semakin Banyak Juga Fitur Fitur Yang Bisa Dijalankan Misalkan Menjalankan Shadow Kemudian Shader Text Tool Post Processing Dan Detail Skenary Jadi Semakin Besar Core Akan Semakin Banyak Pula Performance Yang Bisa Dijalankan Bitrate Itu Bitrate Kan Itu Bunganya Sama Draw Distance Ini Kayak Disini Semakin Besar Bitrate Akan Semakin Besar Pula Kesempatan Untuk Meningkatkan Draw Distance Dan Meningkatkan Scanner Detail Dan Detail Kemudian Lalu Ada Memory Clock Kalau Memory Clock Sendiri Itu Untuk Kecepatan Dalam Merender Saya Kira Untuk Memory Clock Ada Hubungannya Sama Shader Karena Shader Itu Menampilkan Pantulan Dari Benda Sama Nanti Post Processing Jadi Kalau Memory Clock Semakin Besar Semakin Besar Pula Kesempatan Untuk Meningkatkan Performa Melalui Shader Maupun Post Processing Kemudian Kemudian Vram Vram Daya Tangpung Dari Render Atau Mencernihkan Gambar Agar Gambarnya Tidak Blur Dan Akurasi Dalam Menampilkan Tekstur Jadi Nanti Vram Semakin Besar Semakin Besar Pula Fitur Tekstur Detail Bisa Sampai Kehike Kemudian Ada GPU Clock Game Atau Merender Game Jadi Misalkan Menampilkan Objek Yang Di Pohon Di Belakang Sini Semakin Cepat Keluar Jadi Itu Kesimpulan Komponen Komponen VGA Card Processor SSD Hard Disk Yang Berpengaruh Kepada Game Train Simulator 2019 Yang Saya Sampaikan Dan Mungkin Ada Kurang Atau Lebih Yang Saya Menyampaikan Saya Memohon Maaf Dan Mungkin Ada Kesalahan Dalam Penyampaian Saya Memohon Maaf Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Tentang Settingan Game Train Simulator 2019 Utamanya Atau Yang Lainnya Yang Masih Berhubungan Dengan Train Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Perhatian Anda Dan Sampai Jumpa Pada Kesempatan Selanjutnya